Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salimatu Saada dari kelas 2 MRK3 nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggambar potongan jembatan ini. Ini adalah soal yang diberikan oleh desain pengampu saya yaitu Ibu Agustin Ditalestari atau sering dipanggil Ibu Dita dengan X-nya diganti X sama dengan 1.500 ditambah nomor absen dikali 10. Pertama kita akan membuka software Allplan-nya dan ini adalah tampilan awal dari Allplan. Kita akan membuat file baru dan ketik New Project kita beri nama cross-section of field dual-dimension location-nya tetap di localhost kemudian project template-nya no project template kemudian di next ini di finish aja kemudian kita akan menggambar menggunakan poli line pertama kita akan menggambar potongan dari jalannya dulu dengan panjang 8.840 sesuai dengan absen saya kemudian ini X-nya 200 ini juga 200 9.240 kemudian kembali ke titik awal selanjutnya kita akan membuat fondasinya dari titiknya dengan lebar 400 kemudian ke bawahnya 300 kemudian X-nya 200 dan Y-nya min 50 karena arahnya ke bawah kemudian ini 475 harus lulus maaf sama kita buka ke bawahnya 475 kemudian kita akan copy and error di sini copy and error dari titik ini kemudian kita copy and error lagi kemudian kita akan membuat garis di tengah sini dengan panjang 1200 dan copy lagi kemudian kita akan pindahkan fondasinya terjauh 1000 kemudian kita akan copy kompoinnya dari sini dan kita akan copy sebanyak 4 kali enter pergihan garisnya kita hapus kemudian kita akan menambah pergihan ekosnya 255 dan pbm 200 kemudian ini dengan x 250 dan y mpk 50 ini juga sama panjangnya mpk 50 di escape kemudian kita akan menggunakan setengah lingkaran dengan radius terus 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 dan kita akan memindahkannya di titik kemudian kita akan copy ini ke titik yang ini dan kita akan membuat silm atau lagi di titik tengahnya dengan radius 50 kemudian kita akan pandangkan dari titik ke bawah sejauh sejauh 150 kemudian kita copy di titik tengahnya dan juga dibeser sejauh di radius kemudian kita akan copy copy and mirror di sebelah sini di blot dulu kemudian copy and mirror di sini di titik tengahnya atau kita bisa juga klik kanan add point dan luruskan selesai ini adalah hasil dari gambar potongan jembatan terima kasih mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati